Intro Kabar gempa yang berpotensi menyebabkan bencana tsunami yang akan melanda wilayah Pulau Jawa. Dengan ketinggian 20 meter, BNPB mulai melaksanakan program ekspedisi Destana Tsunami 2019. Di Blitar sendiri, kegiatan ekspedisi Destana Tsunami 2019 dilaksanakan di Pantai Tambak Rejo pada pertengahan Juli 2019 kemarin. Program ekspedisi Destana Tsunami 2019 yang buat BNPB ini merupakan langkah antisipasi serta penanganan pasca bencana tsunami. Program ini disosialisasikan dan dikenalkan kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di pesisir pantai untuk selalu sigap dan tenang saat terjadi gempa hingga terjadi bencana tsunami. Sosialisasi diantaranya ketangguhan desa terkait persiapan bencana tsunami, penanganan kesehatan pasca bencana serta pengenalan bencana tsunami melalui relawan go to school. Kabit Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Blitar, Suyanto, menyatakan dalam sosialisasi itu warga pesisir pantai diedukasi tentang terjadinya bencana tsunami. Diantaranya dimulai terjadi gempa hingga terjadinya tanda-tanda perubahan alam, salah satunya air laut surut. Mengingat di Kabupaten Blitar, sedikitnya ada empat kecamatan yang rawan terpapar bencana tsunami. Empat kecamatan itu meliputi Bakung, Wates, Panggung Rejo, dan Wonotirto. Dari empat kecamatan itu total ada 13 desa yang masuk kategori bahaya tsunami. Di antaranya desa-desa Pelandi Rejo, Tumpak Koyot, Bulu Lawang, Sidomulyo, Tumpak Kepuh, Tembak Rejo, Ngadipuro, Serang, Sumber Sih, Ringin Rejo, Tugurejo, dan Tulung Rejo. Yang pertama yaitu kita melihat ketangguhan daripada desa-desa yang terdampak. Jadi di Kabupaten Blitar itu menurut Inaris kan ada 13 desa yang terdampak, akan tetapi karena yang tiga itu hutan, kita mengundang 10 desa. 10 desa itu berada di empat kecamatan, kemudian kecamatan Wates, kecamatan Panggung Rejo, kecamatan Bagung, dan kecamatan Wonotirto. Untuk diketahui dari sekian banyak pantai di Kabupaten Blitar, saat ini belum memiliki alat pendeteksi bencana tsunami. Padahal pantai Tambak Rejo dan Serang sendiri merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang sekarang ini kerap dikunjungi wisatawan. Dari Blitar, Tim Liputan, KRTV. Terima kasih.